Terima kasih, perkenalkan saya Marili Telong Banua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya MT sebagai pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan teknik pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kode mata kuliah instrumentasi adalah ABE 620207. Topik yang diangkat pada pertemuan ini yaitu tentang uji kinerja sensor, khususnya perhitungan stabilitas alat ukur. Pada pertemuan ini, kita akan banyak membahas tentang perhitungan dari alat ukur, khususnya stabilitas uji kinerja. Kita akan mengetahui sebenarnya apakah sebuah alat ukur tersebut sudah bekerja stabil atau belum. Sampaian pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui dan mampu mengimplementasikan konsep stabilitas dari hasil pengukuran sebuah rancang bangun alat ukur. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui tentang cara perhitungan standar deviasi, reliability, dan pembencaan stabilitas dari asal rancang bangun sensor digital. Di sini maksudnya sensor digital dan analog. Kalau sudah kita rancang, menjadi digital. dari pengertiannya, uji kinerja itu diartikan sebagai sebuah langkah sistematis untuk menguji kehandalan sebuah rancang bangun alat yang meliputi keakurasian, respon alat ukur, kecepatan pengukuran, dan stabilitas selama waktu yang telah ditentukan. Selama waktu ini seperti apa? Selama mungkin. Namun harus sesuai dengan pertimbangannya. Misalnya untuk kegiatan percobaan ringkas, untuk tutorial mungkin beberapa minit atau beberapa jam, tapi kalau untuk kepentingan penelitian atau sebelum masuk ke pasar, pabrikasi, tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Namun itu tidak perlu kita khawatirkan karena saat kita menguji, melakukan uji kinerja, sistem itu telah terpasang dengan rapi, terpasang dengan baik. Sistem akan menyimpan data-datanya di dalam memory card atau di dalam website. Jadi kita sebagai pengguna atau kita sebagai perancang hanya memonitoring saja, mengawasi saja. Alat kita itu sedang bekerja atau berhenti bekerja ataupun sebagai langkah-langkah proteksi misalnya, terjadi kendala. Jadi peran kita hanya mengawasi saat kita melakukan uji kinerja. Semua data telah tersimpan ke dalam sistem itu sendiri, khususnya pada bagian MMC atau website sesuai dengan waktu-waktu yang telah kita tentukan untuk tersimpan. Sebenarnya untuk sebuah sistem yang tangguh dan siap untuk masuk ke pasar, ini masih banyak tahapan. Masih banyak uji lainnya, seperti uji fisik sistem yang meliputi waterproof, tahan air atau tidak, kemudian uji jatuh, uji goncangan dan sebagainya. Misalnya seperti handphone. Memang sekarang itu handphone yang dibutuhkan itu adalah handphone yang tangguh dengan mobilitas yang tinggi, tentu kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan. di setiap hari-hari itu wajar, misalnya jatuh dan sebagainya. Tentu kita tidak mengharapkan untuk jatuh, namun kalau misalnya terjatuh, ada proteksi dari sistem itu sendiri agar sistem itu agar alat tersebut tidak rusak, tidak mudah rusak. Bisa dari casingnya, bisa dari alat elektronikanya yang ajak, yang kokoh, dan lain sebagainya. Ini tentu harus kita lewati terlebih dahulu sebelum masuk ke masalahan. Dalam sistem alat ukur digital, ada beberapa yang perlu kita ukur, yang umum-umum saja dulu, karena ini masih materi perkulian, jadi yang umum, kalau untuk pabrikasi tadi, tentu harus kita ukur. daya, uji jatuh, waterproof, dan lain sebagainya. Tapi ini yang umum saja seperti akurasi alat ukur, akurasi pengukuran, respon dan kecepatan alat ukur, kemudian stabilitas alat ukur. Uji kinerja ini sebaiknya dilakukan selama mungkin, sehingga dapat merepresentasikan keadaan sesungguhnya. Dari pengertiannya, stabilitas pengukuran hasil rancang bangun sistem alat ukur ini diartikan sebagai sebuah pola atau nilai yang berbasis waktu dan menunjukkan yang menunjukkan kestabilan, keselarasan, kesesuaian, hasil pembacaan dari hasil rancang bangun alat ukur dari berbagai hasil pengukuran. Jadi, kestabilan ini tidak bisa kita lihat hanya dalam satu dalam waktu yang sebentar. Itu waktu berbagai kondisi. Apakah alat tersebut stabil pada pengukuran A, taraf A, taraf B, taraf C, taraf B, dan seterusnya. Itu dari tahap metodologi sudah kita batasi dulu, sudah kita tetapkan dulu. Sehingga mampu merepresentasikan nilai kestabilan sesungguhnya. Ada beberapa alat ukur atau beberapa sistem yang bagus, stabil di nilai-nilai rendah atau misalnya kalau sensor suhu itu di suhu-suhu rendah. tetapi pada suhu-suhu yang tinggi tidak stabil. Itu ada. Namun, saat kita merancang, kita meng-cover seluruh pengukuran tersebut kita jadikan dalam sebuah nilai yang dapat dimengerti oleh penggunanya, oleh masyarakat. Oke. kemudian salah satu salah satu bentuk bentuk pengukuran stabilitas itu bisa kita bisa kita atau ada istilah lainnya itu reliabilitas salah satu bentuk atau nilai alat tersebut stabil atau tidak menurut Retna Yati reliabilitas merupakan derajat keajakan atau konsistensi diantara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama meskipun menggunakan alat pengukuran yang berbeda dengan skala yang berbeda. Kemudian kestabilan dapat dikatakan sebagai reliabilitas untuk melihat atau mengukur reliabilitas sebuah alat ukur dapat dilakukan perhitungan statistik nilai ini biasa kita namakan dengan koefisien reliabilitas atau reliabilitas koefisien atau reliabilitas koefisien sehingga dari pernyataan ini dapat kita simpulkan salah satu acuan kita untuk menunjukkan kestabilan adalah pertama dari pola grafik pola grafik pengamatan dan reliabilitas nanti di bagian akhir kita akan belajar bagaimana cara menghitung reliabilitas ini dari Lorenz dan Mahren yang mengatakan bahwa koefisien reliabilitas adalah koefisien keacekan atau kestabilan hasil pengukuran alat ukur yang reliable akan memberikan pengukuran yang stabil suatu alat memiliki koefisien reliabilitas yang tinggi saat digunakan untuk mengukur hal yang sama pada waktu yang berbeda jadi memang stabilitas itu kita ukur pada waktu yang berbeda namun hasilnya sama atau mendekati ini adalah beberapa model beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung nilai reliabilitas yang pertama adalah test rates dan paralel ini kita menggunakan corel jadi dalam Excel itu kita ketikkan corel kemudian buka kurung kita masukkan nilai dari sumbu sumbu X kita blok kemudian tutup titik koma ini sebenarnya bisa kita ikuti kalau disini koma koma kemudian nilai dari sumbu Y di sumbu X B atau sebaliknya kita harus tahu bahwa nilai sumbu X itu adalah nilai dari kalibrator sedangkan nilai dari sumbu Y adalah nilai dari sensor setelah kita memblok antara sumbu X kalibrator kemudian sumbu Y lalu kita tutup kurung enter hasil test rates itu dari contoh ini yaitu sekitar 0,604 muncul pertanyaan 0,64 ini tinggi atau rendah tinggi atau rendah nah disini akan kita jawab bahwa nilai nilai reliabilitas itu sebenarnya berada di antara di antara minus 1 sampai 1 jadi semakin mendekati ke angka 1 maka nilai reliabilitasnya itu semakin tinggi jadi kalau kita anggap ini 1 berarti dia benar-benar sempurna seperti contoh grafik ini atau tabel ini ini sebenarnya bisa kita buat grafik tapi dia grafiknya itu linear tapi kebawah nah ini nilai 1 nilai 1 pada kita anggap X ini kalibrator misalnya ini pengukuran sensor jarak kita anggap sensor jarak atau misalnya sensor pH juga bisa atau apapun saat kalibrator menunjukkan angka 1 ternyata nilai sensor itu menunjukkan angka minus 1 saat sensor saat kalibrator menunjukkan angka 2 sensor menunjukkan angka minus 2 saat sensor atau kalibrator menunjukkan angka 3 sensor menunjukkan angka minus 3 dan seterusnya jadi ini semacam hubungan terbalik nah ini tentu sangat tidak stabil sangat tidak stabil dilihat dari parameter reliability kita bandingkan dengan yang tabel kedua kalau misalnya dibuat grafik ini grafiknya benar-benar linear kalibrator atau di sumbu X ini yang didapat oleh adalah 1 sedangkan didapat oleh sensor 1 kemudian kalibrator 2 sensor 2 kemudian kalibrator 3 sensor 3 jadi benar-benar linear pas nah dari grafik atau dari tabel ini dari hasil pengamatan ini dihitung dengan menggunakan ini tadi Corel tadi bahwa nilai reliability itu 1 jadi itu pembandingnya kalau misalnya tadi seperti di contoh ini 0,6 apakah itu tinggi atau rendah berarti kalau kita lihat mengacu pada nilai pada contoh ini berarti itu sudah mendekati angka 1 sudah mendekati angka 1 stabil tapi stabilnya itu nombok berarti itu kategori nilai itu berlaku untuk seluruh metode seluruh metode untuk perhitungan nilai reliability ini adalah contoh kedua model kedua yaitu belah dua atau split half metode ini model ini menggunakan rumus spregman brown bagaimana kita menggunakannya tinggal menggunakan korel re1 berapa re2 tutup kurung ini sebenarnya rumusnya ini kalau ini contoh yang 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 pertama kita menggunakan rumus ini ri sama dengan 2 rb per 1 tambah rb yang mana rb itu sendiri adalah ini persamaannya silahkan di cek silahkan di hitung kalau ada contoh silahkan di hitung kemudian nilai r1 ri ini adalah koefisien reliabilitas kemudian yang rb ini adalah koefisien korelasi antara dua instrumen n banyaknya responden x belahan pertama dan y adalah belahan kedua ini kita bisa juga menggunakan metode belah dua kemudian metode ketiga adalah menggunakan rumus planagan untuk menghitung nilai reliabilitasnya ini ri ini kecil ini disimbolkan sebagai koefisien reliabilitas skor instrumen sama dengan dua ini sigma kemudian ditulis 12 kalau dari keterangan disini dalam koefisien korelasi antara dua belahan instrumen bagi sigma kuadrat x disini silahkan di dihitung merasakan contoh misalnya apakah perbedaan antara rumus ratus kemudian rumus flanagan dan beberapa model lain yang berapakah hasilnya umumnya tidak jauh berbeda namun masing-masing persepsi antara penemunya itu yang merepresentasikan berapa nilai stabilitas sebenarnya kita juga bisa merepresentasikan rumus dari stabilitas tergantung sudut pandang kita tapi tentu kalau kita merepresentasikan itu tentu kita punya dasar yang kuat punya basic ilmuwan yang kuat tentang perjalanan kita memahami atau penelitian-penelitian tentang statistik agar diperhatikan oleh orang lain tapi kalau kita ini mending kita pelajari orang lain kita gunakan saja karena itu sudah umum sehingga saat kita memberikan sebuah kesimpulan orang lain bisa mudah menerima kemudian yang ini sigma kuadrat ini varian belahan pertama yang kedua ini yang kedua sigma kuadrat tapi yang varian belah kedua silahkan saja nanti dihitung kemudian model yang ketiga adalah reliability menggunakan rumus pulon dari ini sama dengan reliability instrument rumusnya sama dengan 1 kurang sigma kuadrat D sigma kuadrat D ini ini adalah varian dari perbedaan skor kedua belahan sedangkan sigma kuadrat D ini merupakan varian skor total ini sendiri adalah skor pada belahan awal dikurangi belahan akhir ini bisa dilihat contohnya juga caranya untuk mendapatkan alfanya tinggal menggunakan rumus ini ini adalah contoh pengamatan dari sebuah hasil rancang bangun sensor ini kita anggap saja contohnya bisa suhu bisa ultrasonic jarak kemudian bisa juga mungkin nilai AC walaupun nilai AC itu seperti ini kalau dalam PPM masih terlalu kecil atau apapun itu yang bisa terukur atau nilai ADC ADC dan sebagainya nilai 15 disini juga ini acuan ini kita ganti dekalibrator ini acuan 1 atau rujukan 1 ini rujukan 2 rujukan 3 rujukan 4 rujukan 5 kita anggap ini contohnya suhu berarti kita harus derajat derajat celcius disini sebenarnya saya tidak membuat satuan disini agar contoh ini bisa sesuai compatible bisa kita gunakan untuk berbagai contoh misalnya pH sensor pH kemudian sensor AC atau sensor ultrasonic sensor jarak sensor berat dan sebagainya jadi panggol kalian nanti membuat sendiri satuannya sesuai dengan alat apa yang ingin kalian jelaskan disini disini kita buat 5 taraf ini taraf kedua taraf ketiga taraf taraf lima sudah saya batas-batasi disini yang pertama adalah setelah kita dapat data ini kita hitung nilai absolutnya selisih dari absolutnya nilai absolutnya berarti nilai absolut ini merupakan selisih selisih dari nilai kalibrator dikurangi nilai sensor ini sebenarnya ada yang tersembunyi disini yang tersembunyi ini nanti kalian selipkan sendiri caranya menghitung itu contoh saja setiap kita menghitung error perujukan pertama kita adalah kalibrator berarti kalibrator kurang nilai sensor fungsi fungsi kita menghitung absolut itu adalah untuk menghilangkan nilai-nilai negatif nilai-nilai negatif cara menghitungnya kita buat saja abs abs buka nilai ini tutup kurung ini semua akan menyerupai menyerupai nilai yang di sebelahnya tetapi tanda negatifnya itu sudah hilang itu caranya jadi tahap pertama adalah kita hitung error-nya dulu kemudian kita hitung nilai absolut kita lanjut lagi kemudian kita mendapatkan nilai masing-masing absolut dari berbagai pengukuran kemudian jangan lupa kita rata-ratakan error-nya ini adalah rata-rata pengukuran ini adalah rata-rata pengukuran tarak tarak pertama atau acuan pertama atau rujukan pertama ini adalah rujukan kedua rujukan ketiga keempat dan kelima kemudian kita bisa hitung standar deviasinya kita hitung standar deviasinya dengan menggunakan kita hapus dulu ini jadi contoh saja standar deviasinya ini kita hitung dengan ini standar deviasi kita pilih yang ini yang yang p ini kenapa harus p nanti itu menjadi pertanyaan nanti di kelas ada banyak pilihan ada banyak pilihan ada standar deviasi P ada S ini standar deviasi A ini ada P kali A kalau kita menggunakan standar deviasi P ini juga bisa tapi dari yang saya pertimbangkan lebih cocok kita menggunakan yang P dari berbagai contoh juga yang saya pelajari cocok menggunakan P kita menggunakan standar deviasi buka kurung dari F5 yang kita hitung adalah standar deviasi pengukuran yang error selisihnya sehingga kita dapat 0,2 0,2 standar deviasinya untuk acuan pertama sedangkan acuan kedua dengan hal yang sama kita gunakan perhitungan sehingga kita dapat standar deviasi 0,48 sedangkan yang ketiga kita dapat standar deviasi 0,5 bagaimana yang keempat kita hitung bersama sama dengan standar deviasi ini kita klik dulu baru ini kita blok dari atas sampai batas bawah jangan lupa tutup kurung ini standar deviasinya 0,4 kemudian bagaimana yang terakhir kita buat sama dengan standar deviasi kita kita tutup kurung sebenarnya ada sedikit perbedaan antara standar deviasi yang P dengan V A nanti itu menjadi pertanyaan yang harus kalian bahas setelah kita dapat semua standar deviasinya kita bisa membuat rata hasil standar deviasi pengukuran kita tulis average average ini adalah rata dari yang kita blok jangan lupa tutup kurung ini adalah rata standar deviasi dari berbagai pengukuran ini dari pengukuran sendiri selanjutnya kita mengutung reliability reliability reliabilitas ini salah ini abilitas kita reliabilitas dengan menggunakan rumus korel tadi ini rumus yang tidak nampak kita coba disini dulu ini korel kita klik klik nilai pertama kita masukkan kemudian kita titik dua kemudian nilai kedua jadi cara kita mengukurnya adalah dengan menggunakan rumus Rates tadi dengan rumus Rates tadi sehingga kita bisa dapat nilai reliability setiap model itu memiliki terjemahan memiliki nilai yang sedikit berbeda tapi itu tidak menjadi masalah masalah karena hasilnya tidak terlihat jauh mereka punya istilah-istilah sendiri yang mereka terjemahkan namun masuk akal sehingga itu tidak perlu diperbatkan tinggal kita menggunakan rumus yang mana saya menggunakan rumus Rates ini karena lebih sederhana saja lebih sederhana dan ada contohnya monggo nanti ada 4 pilihan model silahkan kalian pilih oke setelah kita menghitung nilai reliability kita tahu bahwa nilai 0,99 itu sangat dekat dengan 1 1 adalah nilai maksimal dari sebuah sistem yang stabil sehingga dapat kita simpulkan dapat kita simpulkan bahwa dari nilai reliability reliability cukup baik sangat baik karena mendekati nilai 1 nah ini dari hasil ini hasil perhitungan kemudian ini stabil ini kita bisa disimpulkan sebenarnya dari tidak ada lonjakan tidak ada lonjakan yang signifikan 0,0 sorry 15,15 tidak ada tapi ini hanya secara deskriptif saja kita tulis satu-satu nah kemudian acuan rujukan kedua rujukan kedua atau cara kedua kita untuk menghitung atau menilai sebuah sistem yang stabil dengan melihat kurvanya grafiknya seperti yang saya ceritakan tadi bahwa misalnya pada contoh rujukan satu tidak ada nilai tidak ada nilai dari hasil sensor yang melonjak 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 ataupun yang turun secara signifikan atau tiba-tiba misalnya pada rujukan pertama itu nilai sensor pengamatan satu ini itu berdampingan atau menempel pada kalibrator yang merah ini adalah kalibrator ini rujukan satu ini adalah kalibrator jadi nilai sensornya menempel sedangkan nilai dua sedangkan rujukan dua juga demikian yang bungu ini adalah kalibrator yang biru adalah sensor jadi menempel rujukan tiga juga demikian saling menempel rujukan empat juga menempel rujukan lima juga menempel bagaimana contoh data yang tidak stabil khususnya pada berbagai rujukan ini contoh saja walaupun dia satu tidak konsisten tapi belum tentu kita bisa sebut itu tidak stabil ini contoh kita modifikasi data di nilai sensor kita anggap ini nilainya 3 derajat sini nilai kare ini contoh ya, saat kita membuat nilai angka 3 ini contohnya sistem yang tidak stabil itu akan turun, yang harusnya dia berada pada nilai sekitar 32 dia malah turun ke 3 ini bisa kita katakan tidak stabil pada rujukan 2 berarti ada masalah di pengukuran 2 ini pada pengukuran 2 sebenarnya nilai stabilitas ini nilai stabilitas ini itu bisa menjadi referensi bagi kita untuk melihat kendala-kendala kendala-kendala sistem tersebut dimana kendala-kendalanya contoh misalnya ini kita buat contoh aja 80, 90, 90 ini saya acak nilainya nah ini kita bisa lihat bahwa sistem ini tidak stabil hijau ini adalah nilai kalibrator sensor sedangkan nilai sensornya berada di atas sini umumnya sistem yang tidak stabil itu pasti nilai akurasinya juga tidak stabil tapi kalau hanya satu di sini ini belum tentu kalau satu sebenarnya belum tentu karena pembaginya banyak memang ada koreksi pada akurasi ini menjadi catatan bagi konsumen bahwa pada titik-titik tertentu dia tidak stabil namun memang kalau kita merancang dengan baik kita menguji alat dengan baik mengerakit dengan baik setelah kita dapat nilai stabil tidak 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 stabil pada titik-titik tertentu ya kita bisa menjadikan batasan misalnya pada contoh kondisi ini kita bisa membuat batasan bahwa alat ini stabil pada suhu maksimal 50 sedangkan pada nilai yang di atasnya dia tidak stabil nah jadi data sheet data sheet yang kita buat atau informasi alat yang kita buat dia akan hanya mampu batas maksimalnya sini nah nilai-nilai ini lah yang menjadi acuan kita menjadi acuan kita dalam membuat membuat informasi sebuah alat ini kita kembalikan lagi jadi alat itu hanya mampu stabil pada kisaran nilai 15 sekitar 15 15 derajat hingga pada 51 derajat di atas 51 kita anggap tidak stabil nah ini yang nanti bisa kalian jelaskan mengapa tidak stabil di luar dari ini di luar dari 50 mungkin memang sensornya seperti itu seperti itu kapasitasnya kemampuannya seperti itu atau ada komponen yang meleleh atau ada komponen yang memang tidak tahan di suhu-suhu yang tinggi bukan hanya suhu tinggi ada juga sensor yang tidak peka tidak peka pada suhu-suhu rendah itu ada jadi kedua informasi tadi pertama tadi tentang religitas dan dari grafiknya ini merupakan merupakan informasi untuk menunjukkan stabilitas sebuah alat ukur ini kita kembali ke powerpoint demikian saja perkuliahan kita untuk stabilitas untuk pengukuran stabilitas ini semoga adik-adik bisa memahami bagaimana cara menghitung nilai stabilitas dan memaknai bahwa stabilitas itu sangat penting dalam sistem kendali dalam uji kinerja sistem kendali tentu masyarakat atau pengguna tidak akan tidak akan tidak akan khawatir saat mendapatkan perangkat yang stabil saat penggunaan kalau malah ini tidak stabil malah mereka khawatir ini menjadi yang menjadi pedoman bagi kita bahwa semakin stabil alat semakin baik semakin lama kita mengujinya semakin yakin kita bahwa itu adalah hasil hasil dari alat yang kita buat jadi kita percaya diri untuk menuliskan di deskripsinya bahwa alat ini telah diuji sekian jam atau sekian hari atau sekian bulan oke terima kasih adik-adik semua mohon maaf jika ada salah-salah kata salah-salah ketik juga semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan pengembangan ilmu pengetahuan terima kasih